Tim penyidik KPK bergerak bersama dengan Puswam TNI mengamankan banyak dokumen saat menggeledah kantor Basarnas. Penggeledahan ini dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas yang menyeret nama Kabasarnas Hendri Alviandi. Penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas kembali diusut. Kali ini tim penyidik KPK bersama dengan Puswam TNI datang dan menggeledah langsung kantor Basarnas di Jakarta. Ditemukan beberapa dokumen yang dibawa oleh tim penyidik ke dalam mobil untuk diselidiki lebih lanjut. Jurubicara KPK Alif Fikrim menyebutkan bahwa bukti dokumen tersebut akan disita dalam rangka melengkapi berkas perkara para tersangka. Ia juga memastikan bahwa KPK dan Puswam TNI akan terus membangun koordinasi yang baik dalam mengusut kasus suap di Basarnas. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi suap pengadaan di Basarnas RI dengan lima orang sebagai tersangka, baik itu pemberi dan penerima. Betul hari ini tim penyidik KPK bersama dengan tim dari Puswam TNI melakukan pengledahan di kantor Basarnas RI. Dan informasi yang kami peroleh sejauh ini, tim menemukan beberapa dokumen yang terkait dengan perkara. Dan selanjutnya tentu akan dilakukan analisis untuk disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara kelima tersangka dimaksud. Perlu kami tegaskan kembali, saat ini KPK dan TNI akan terus kolaborasi dalam menyelesaikan proses penyidikan hingga tuntas nantinya. Seperti diketahui sebelumnya, Kabah Sarnas Henry Alviandi dan Letkol Afribudi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan peralatan dan deteksi korban reruntuhan di Basarnas. Penglimat TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan surat penahanan Kabah Sarnas bahkan ditandatangani langsung olehnya.